hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu dengan channel Dr. Ngapak oke kita lanjutkan belajarnya di channel Dr. Ngapak nah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tips saya terutama bagi teman-teman yang baru pertama kali belajar AutoCAD nah teman-teman yang baru pertama belajar AutoCAD silakan tanya pasti ada kebingungan ada kesulitan nah diantaranya adalah seperti ini misalkan setelah install AutoCAD habis itu ngapain lagi sih ya makanya judulnya habis install AutoCAD ngapain lagi ya itu ngapain bingung kayak seolah-olah di drop atau ditaruh di kota nah mau ke mana-mana bingung arahnya kemana kemana mau ke bioskop mau ke pasar enggak tahu arahnya jadi enggak jelas nah ini saya memberikan sedikit tips tentang ngapain sih setelah kita install AutoCAD biar terarah ya biar gambarnya enak kenapa AutoCAD setelah diinstal itu saya bilang saya katakan sih kurang nyaman atau belum bisa dipakai langsung buat gambar ya kayak gitu sih sebenarnya ya bisa sih bisa ya cuman enggak enggak apa ya kurang enak aja sih kayak gitu lah ya makanya saya langsung membuat video ini videonya kayak apa langsung kita simak penjelasannya nah oke nah disini ada ada siapa ini saya kali ya lagi garuk-garuk habis install AutoCAD ngapain lagi ya nah kebingungan nih ya oke langsung saja di samping ada semacam diagram sederhana ya cara-cara dari saya biar memudahkan ya memudahkan untuk memahami kayak gitu ya oke nah setelah kita install ya Oh yang pertama kali harus kita pahamin yaitu tentang perkenalan interface perkenalan interface itu apa sih ya kalau saya sederhanakan itu ya eh perkenalan tampilan awal AutoCAD nah contohnya kayak gini ya kalau kita kenalan sama cewek itu ya nggak mungkin kalau kita mau menembak dia tuh nggak mungkin kalau nggak pernah dulu pasti kenalan dulu nah kayak gitulah mirip kayak gitu Nah kalau kita mau belajar AutoCAD kenalan dulu tampilannya kayak apa yuk kita langsung ke sini oke nah interface atau seperti ini maksudnya kita kenalan dulu bagian-bagian dari AutoCAD mana aja gitu ya harus kenal dulu baru nanti kita lanjutkan ke tahap berikutnya jangan langsung gambar mau bingung gue gue ya oke dan tentang ini sudah ada di video saya yang gambarnya seperti ini oke tinggal disimak aja kayak capet lanjutkan yuk setelah perkenalan kita lanjutkan interface kita lanjutkan lagi ke tahap berikutnya yaitu berubah workspace workspace nah saya kembali lagi ke AutoCAD nya workspace itu adalah ya tampilan ini nih kalau yang saya sedang bukainya adalah workspace nya tempat menggambar ya atau area menggambar itu saya menggunakan workspace drafting and annotation kenapa dirubah karena ada beberapa AutoCAD yang workspace tidak mirip seperti ini nah kenapa harus dirubah tujuannya sih agar memudahkan teman-teman aja dan agar sama antara workspace yang saya gunakan yang drafting and annotation ini dan workspace punya teman-teman jadi sama karena beda ada workspace bisa beda tombol-tombolnya kayak gue beda banget nih contohnya ya contohnya kayak g ini workspace drafting and annotation nah kalau saya rubah ke workspace eh apa ya 3D modeling misalkan ya misalkan seperti itu aja Nah tombolnya pasti beda menemunya beda nah kalau beda kok bingung kalau mau belajar bisa diterap tangkap mengapak bingung semuanya beda posisinya pasti beda jadi harus disamakan ya kalau memang installnya sudah langsung drafting and annotation ya sudah kebeneran ya Nah untuk merupanya ada di sini nah sini untuk detailnya lagi penjelasan itu ada di nah ini nih lengkap box catet terus saya lanjutkan berikutnya oke nah setelah itu kita baru setting awal AutoCAD seperti yang saya bilang tadi untuk AutoCAD pertama kali di install itu sebenarnya enggak enak atau hampir malah nggak bisa dipakai ya misalkan hurufnya kekecilan panahnya panah dimensi kekecilan pokoknya orang enggak enak lah ya kayak gitu nah makanya perlu di setting setting awal apa aja sih itu ini wajib banget ya nggak boleh ditinggal ya terus apa saja yang perlu di setting kita coba ya kita klik lagi nah setting objek snap nah objek snap apalagi ini AutoCAD kalau tanpa objek snap besok bakal akurat baik tujuan objek snap ini untuk keakuratan nah ini sudah ada di tutorial saya yang ini objek snap nah setting awal ada di sini semua nih ya pokoknya tentang setting awal AutoCAD mulai di objek snap dan lain-lain selanjutnya nanti ya yang akan saya bahas ada di gambar ini begini setting awal AutoCAD wajib dipraktekan yang ini ya catet saya lanjutkan lagi nah setting objek snap berikutnya setting grid nah saya balik lagi di grid nah biasanya kalau ada gridnya garis-garis begini ya Nah kalau saya saya nih nggak biasa menggunakan grid karena nggak terpakai jadi saya hilangkan aja klik di sini nih nah gitu ya itu kalau teman-teman familiar menggunakan grid ini udah dibiarkan saja itu tidak wajib artinya ya ya saya hilang itu biar padang padang kayak gila ya jadi tidak banyak garis-garisnya kayak gitu mumet ya oke terus saya lanjut nah setting grid setting bentuk kursor nah bentuk kursor-kursor yang bergerak nih ya kalau di PowerPoint kan yang panah begini tapi kalau di AutoCAD kursor itu yang ini nah yang bergerak nih nah yang bergerak-gerak ini itu bisa di setting-setting itu kalau yang saya pakai ini sudah ke kotak di dalamnya sudah saya besarkan jadi nggak ada file lagi nah itu pun sudah ada di sini nah ada di sini ya Oke komplit pokoknya saya lanjutkan lagi aktifkan menu bar menu part yang di sini maksudnya nih setelah pindah workspace biasanya menu barnya hilang ada di sini kemudian dan so menu bar ini di sini file menu menu yang standar ya kadang kalau nih nggak ada juga bingung juga nih karena untuk save untuk apa ya edit copy paste blog dan lain-lain ada di sini semua kalau memang ini dipakai juga hilangin aja tidak masalah tapi saya kebiasaan kebiasaan saya itu so masukin semenubar biar muncul lagi ke lesson ya ya lanjut eh itu terang setting awal dan sudah ada di videonya video khusus tentang membahas setting awal AutoCAD lanjutkan klik lagi bos oke nah habis itu setting template skala gambar ya apa aja yang di setting pertama membuat etiket etiket itu apa ya Nah inilah etiket ya inilah nih yang saya blog nih hatinya kayak semacam garis tepi kemudian ada keterangan-keterangan begini tuh etiket ya etiket ini ada juga videonya pokoknya komplit ya komplit nah sebenarnya ini sudah saya buatkan linknya sih ya nanti nanti ini saya kasih di deskripsi linknya untuk didownload jadi setiap materi ini ada videonya tuh tinggal di copy aja ini jadi usaha nyari-nyari ini ada semua ya tuh ada semua ya tenang aja ntar di kolom deskripsi itu dibawah video nanti bisa didownload aja buat pegangan ya oke lanjut saya klik lagi setting dimensi lagi siapa lagi dimensi itu ukuran ya nanti detailnya ada di video sudah habis itu setting teks juga sama ada di video juga setting teksnya sekolah satu tuh seberapa gede sekolah dua berapa gede nah gitu nah inilah yang penting juga karena kalau kita habis di install terus nggak ada settingan ini ya phone-nya atau sebelumnya kecil-kecil gitu ya makanya enggak proporsional kayak gede lanjut kemudian setting skala nah semua ini sudah ada juga di video video yang sudah saya siapkan sebelumnya nah yang ini tadi adalah apa ya setting dimensi ya setting dimensi kemudian ini juga setting dimensi berikut cara membuat etiketnya nah yang gambarnya seperti ini ya tuh oke lanjut lagi nah itulah poin-poin penting saat kita selesai menginstall auto cat untuk biar apa ya biar gambarnya enak ya Nah untuk di setting template skala gambar ini kita sepulsi umum buatnya dari nol buat etiket buat garis setting-setting nah di tempat saya ini channel saya sudah ada template skala gambar yang tinggal pakai artinya tinggal copy copy ajar dipaster setting jadi tidak perlu nyeting panjang seperti ini tidak perlu ya ini panjang ceritanya kalau mau setting seperti ini buat etiket aja skala gambar cukup panjang nah tapi kalau ini wajib nih kalau yang setting dari atas perkenalan rubah workspace setting awal roket tuh nggak butuh lama yang lama yang membuat etiket setting dimensi teks dan segala dan skala gambar ini tuh lama satu-satu nah untuk di channel drafter ngapak itu sudah ada contohnya begini nah ikan spok skalanya banyak tuh a31 banyaknya saya tinggal milih aja mau pakai skala berapa nah ini sudah saya sediakan di channel saya nanti linknya sudah ada di deskripsi ya oke seperti itu oke nah nih nah dari semua ini yang paling lengkap silahkan di link ini ini ada link playlist khusus untuk apa materi awal materi pertama mulai dari perkenalan sampai setting-setting yang yang saya ceritakan di atas tadi ini lebih lengkap ya lebih lengkap ceritanya karena kalau saya ceplokin disini pasti nggak muat setanya panjang banget bisa tiga bulan kali ya nah hanya langsung kesini aja di copy paste kita kemudian dicari paste di browser akhirnya akan muncul playlistnya kayak gitu oke son gampang bok oke itulah tips pendek pendek apa panjang paling panjang ya tips sedikit tips cerah-cerah dari drafter ngapak versi 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 vers ketemu di tutorial berikutnya jangan lupa like subscribe dan komen ya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh